Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini saya lihat kok, semuanya serius banget, tepuk tangan dululah, dari tadi kok tegang serius ya, kok mau diberi anggaran kok. Yang saya hormati para Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya kira sudah pulak-balik saya sampaikan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik tetapi semakin memanas, dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan kita rasakan semuanya. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin meredah tetapi juga semakin menguat. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus terus waspada. Hati-hati, waspada. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan yang pertama, ini sudah tidak ada penyerahan lagi kayak dulu-dulu diserahin, nanti semuanya proses sudah digital. Yang hadir di sini tidak saya serahkan satu buku, biasanya kan sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Mulai hari ini tidak pakai penyerahan itu. Tapi saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi. tutup celah itu. Ketiga, eksekusi segera. Eksekusinya sesegera mungkin. Jadi, ini bulat-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu, realisasi. Realisasikan secepat-cepatnya. Tadi saya minta informasi ke Mendagri. Berapa sih? Realisasi sampai saat ini baru 64 persen daerah. Pusat juga 74. Ini sudah tinggal tiga minggu. Masih 64 sama 74. Realisasi. Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriyun-triyun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin merubah ini. Tapi ternyata, saya cek lagi, masih. Memang merubah cara kerja, merubah mindset. Tidak. Tidak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin. Lakukan belanja sesegera mungkin. Awal tahun. Yang keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Penyesuaian. Harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan, segera lincah perubahan. Karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Selalu ada perubahan-perubahan. Dan ingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat. Sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur. Orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat. Khusus untuk pemerintah daerah, perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD ini harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Agar pembangunan lebih selaras. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan untuk apa. Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kapten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu untuk apa. Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kapten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi, sinergi dan harmonisasi biar inline semuanya. Memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, rastruktur, dan kembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan. Agar kita juga tetap menjaga iklim investasi, karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Nah, yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh tanah air kita harus kita jaga betul. 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini, sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan terus terjaga kesejukannya, berkuat kerukunan dan persatuan, sehingga pesta demokrasi dapat secara selenggara secara damai dan berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya serahkan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran tipa dan buku transfer alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.